Intro Mas Moko, gimana mas? Ya, kita bisa melihat dan reaksi juga dengan kondisi Indonesia ya Dimana strukturnya, ekonominya kan sangat ini ya pak Dikuasa oligarki lah Nah, hal-hal seperti ini mungkin harus kita sadari bahwa realita itu memang ada Jadi akhirnya kompetisi yang ada, lebih banyak model yang bermain Bagaimana model-model itu bisa dioperasionalkan Menjadi akumulasi yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya Mungkin ini terlalu ini ya, apa namanya, common sense ya Tapi kalau kita berupaya untuk menjelaskan memang kondisinya seperti itu Dan itu menjadi tantangan buat teman-teman sosologi untuk bisa mencairkan itu Katanya apa, jadi sosial organik kan Bagaimana dia mengimplementasikan ilmunya dan juga berperan untuk mengubah kondisi keadaan Tapi kalau kita bisa jujur, sebenarnya permasalahan yang ada itu tidak hanya di ilmu sosial Yang harus kita pahami ya Bahwa teman-teman di ekonomi, kemudian teman-teman di teknik dan sebagainya Dia menghadapi apa namanya, persoalan yang sama gitu kan Dia berhadapan dengan kondisi realitas yang jumlah pekerjaan itu Ini apa namanya, sangat sempit sekali gitu Jadi enggak-enggak cuma ilmu sosial Nah, mungkin salah satu kelebihan dari teman-teman sosial yang harus dimulai dibuangkan sekarang adalah kreativitas dia Bagaimana dia bisa menciptakan inovasi baru gitu Dan dia tidak dididik menjadi seorang pekerja sejak dari awal Jadi kalau bisa menumbuhkan sosial entrepreneur-nya itu harus dikuatkan Nah, permasalahan sosial entrepreneur-nya ini mandikan karena apa ya? Karena enggak ada yang ngembangkan sama sekali gitu kan Jadi itu jadi persoalan juga Nah, sehingga koreksi yang mendalam bagi teman-teman dari sosial Dari sosialgi dan sebagainya, antro dan sebagainya Berupaya untuk kembali ke sana Itu bagaimana menumbuhkan press ya Dari ilmu sosial itu bisa bersaing dengan yang lain Dan bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu Itu poin-poin pertama Nah, poin-poin kedua terkait dengan ini, pembelajaran yang ada Pemikiran yang kritis, setidaknya juga ada informasi yang kritis juga kan ya Menghadapi persoalan gitu kan Nah, mungkin kreativitas ya Termasuk juga permasalahan-permasalahan bisnis dan sebagainya Nah, itu kan kalau kita bisa jujur ya Orang-orang yang mendapatkan reputasi besar itu kan bukan koneksi dari ini ya Kalau di Indonesia ya Dari koneksi kapasitasnya kan Tapi pada relasinya gitu kan Ya misalkan kita menjadi deputi di mana gitu kan Di pemerintahan dan sebagainya itu kan koneksi-koneksi yang terjalin di antara mereka gitu kan Ya itulah menjadi penting bagaimana kita memainkan reaksi itu gitu kan Dan itu enggak dimiliki oleh teman-teman dari teknik eksak dan yang lain gitu kan Jadi dia berpikirnya kan linear ya Mungkin yang butuh di genjot itu adalah tadi Bagaimana kreativitas dari teman-teman dari sosial itu bisa mengembangkan yang lebih fluid lah Bisa mengasuki kondisi yang ada Itu poin kedua Dan poin ketiga Terkait dengan sosial entrepreneur yang mandek gitu kan ya Ya bagaimana mengupayakan itu gitu kan Nah persoalan-persoalannya kan Mas Imam ya Itu mengatakan Kita bisa harus menjadi champion-champion baru gitu kan Jadi ilmu-ilmu sosiologi itu Tidak harus murni Harus dicampurkan dengan yang lain gitu Dengan keterampingan-keterampingan artis gitu Itu sama realitasnya dengan teman-teman di teknik Di ilmu informatika Itu enggak diajari bagaimana programming PHP, MSQL gitu kan Mereka belajar sendiri gitu kan Nah itulah yang perlu diupayakan bagi teman-teman sosial Bagaimana ilmu-ilmu sosial Dari HI, dari kriminologi, dari sosial itu juga Mengkaitkan dengan penghubungan praktis itu gitu Itu yang menjadi penting untuk kita kuatkan Termasuk juga sosial entrepreneur itu Dengan hal itu maka kita akan bisa Mempunyai kapabilitas yang ada gitu Soalnya teman-teman tadi ya kembali lagi Ekonomi pun juga sama gitu kan Dia harus memiliki Pengetahuan tambahan Yang perlu dikuatkan untuk bisa berjuang Terakhir bahwa Ya persoalan-persoalan untuk mendapatkan pekerjaan Kemudian proyek dan sebagainya Itu tidak lepas dari sosialisasi ya Sosialisasi gitu kan Meskipun juga dipertambangan dan sebagainya Itu ada bagian-bagian yang bisa kita masukin gitu kan Sebagai seorang-seorang Sosiolog atau seorang-seorang yang Berbasis antropolog dan sebagainya Karena persoalan-persoalan yang ada Misalkan dipertambangan itu Sering ada konflik gitu kan Antara Antara pemilik sama masyarakatnya Antara pemilik dengan lingkungannya Dan mereka membutuhkan itu gitu Membutuhkan itu Bagaimana memecahkan persoalan Bukan hanya semata untuk bisa menarik ya Sumber daya yang ada Kemudian diproses ya Yang dikelola sama teman-teman dari teknik Tetapi tadi Memecahkan persoalan-persoalan yang ada di situ Itu mungkin perlu dimasukin gitu ya Dan kebanyakan orang-orang teknik itu Dimanfaatkan karena tidak ada sumber daya kan Akhirnya ya sudah Orang-orang teknik itu Menyelesaikan permasalahan sosial itu Akhirnya ya jadi berantakan juga Realitas yang ada seperti itu Jadi kembali lagi bahwa Ya Sosial entrepreneur harus dikuatkan Kemudian kita bisa memainkan ya Orang sosial itu bisa fluid ya Kemana-mana Kemudian kita gak tertumpu Hanya cuma mengandalkan sosial saja gitu kan Tapi harus ditambahkan dengan yang lain Dan itu realita pada semua bidang Gak mungkin hanya kita saja Terus yang terakhir Menulis gitu kan Menulis ya Jadi Banyak orang itu gak bisa menulis Nah mungkin itu bisa menjadikan Apa ya Produk dari keunggulan kita Itu bisa menulis gitu Jadi Para pejabat-pejabat itu seringkali kebingungan Ketika disertasi Atau apa itu Padahal produk dari nulis yang ada Itu adalah menulis gitu ya Itu mungkin menjadi Penting bagi teman-teman dari sosial Untuk bisa membantu itu Untuk bisa menulis dan Mengartikulasikan Kondisi yang ada dalam sebuah tulisan Itu Itu penting sekali Makanya Harus dikuatkan Gitu kan Bagaimana Kita mampu untuk menulis Dan Bisa membuat produk-produk Yang 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 bagus lah Sehingga Orang-orang itu bisa Memahami bahwa ternyata Ilmu sosial itu Luar biasa Dengan produk-produk tulisan yang ada Meskipun Angka bacanya itu Sedikit Terus yang terakhir Dari terakhir ya Ini terakhirnya Terakhirnya gini Ya ini memberikan motivasi lah Kita semuanya sama lah Di dalam arena ini sama semuanya Orang-orang informatika itu ya Kita bikin program itu Padahal bikinnya itu sama Dengan kita bikin jurnal Itu ya kalau sudah jadi Oh alah gitu aja gitu Dipandang remeh juga gitu Oh alah dan sebagainya itu Padahal bikinnya juga lumayan Dan itu membuktikan bahwa Semua itu harus berjuang gitu Enggak 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 dipandang bahwa sosial itu rendah Enggak Semua mengalami Hal yang sama Kalau bahasa jawanya itu Saung-saung aja gitu Enggak Sama Semuanya sama gitu Karena semua itu Di banyak faktor Variable yang Apa ya Yang mengaruhinya gitu Jadi Tetap semangat aja gitu Kalau kita memang Merasa dunia kita Sosial itu enjoy Ya sudah enjoy aja Kehidupan kan satu kali aja Enggak 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 harus dibikin sulit Sepertinya gitu Kayak gitu kan Kapan sudah diatur gitu kan Ya sudah dijalani aja gitu Harus berusaha Secara kemarin Sebagainya Ya itu mungkin Dari saya Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax